Pendekar Bloncari Jodoh Jilid 29 Peristiwa yang terjadi pada diri Imam Kurus telah menyebabkan lelaki berambut putih dan imam yang lain berubah wajahnya. Imam Kurus itu bernama It Bin Chinjin dari Kulong Yabyo di Mongol. Dia memiliki tenaga dalam Tiat Sinkeng yang sakti. Mampu menghancurkan batu yang keras. Dan lelaki berambut putih itu juga hebat. Ia tahu kalau Imam Kurus menderita luka dalam yang parah. Maka dia pun segera maju ke muka pendekar Huruhara. Hektometer, engkau tahu siapa yang engkau lukai tegurnya. Mengapa aku perlu tahu balas Huruhara? Hektometer, ketahuilah, dia adalah Imam It Bin dari Kulong Yabyo di Mongolia. Engkau telah melukainya berarti engkau menantang pada para Imam Giong Yabyo, seru lelaki berambut putih itu. Jika karena melukai dia lalu harus mengikat permusuhan dengan para Imam Kulong Yabyo, ya apa boleh buat? Sahut Huruhara, tapi apakah menurut? Maksudmu aku tak seharusnya melukai Imam kawanmu itu dan seharusnya aku tak perlu mengurus adikku yang dilukai iman itu? Begitukah kehendakmu? Aku hanya berurusan dengan keponakan Menteri Sugowat. Mengapa engkau turut campur seru orang itu? Bokong Chu adalah sahabatku. Mengganggu dia sama dengan mengganggu aku, sahut Huruhara, tidak puas? Silahkan maju menangkap aku. Tantangan Huruhara itu membuat merah muka si Imam yang satunya. Dia terus njot tubuhnya melayang ke udara lalu menukik turun seraya merentang kedua tangannya. Kuku dua pada jari tangannya tampak meregang tegak seperti cakar tajam. Huruhara menghindar dan balas menyerang. Sebelum Imam itu sempat berbalik tubuh, tengkuknya sudah dicengkeram Huruhara, terus dilempar ke arah lelaki rambut putih tadi. Serbu, setelah menghindar, lelaki berambut putih memberi komando kepada anak buahnya. Bok yang serentak maju menyongsong mereka. Buaheng, bereskan mereka, aku yang akan membekuk benggolannya, seru Huruhara. Lelaki berambut putih dan Imam yang satu itu pun segera turun tangan menghadapi Huruhara. Bahkan keduanya langsung menggunakan senjata. Lelaki berambut putih menggunakan pedang dan si Imam memakai kebut berduri, ialah kebut yang terbuat daripada kuat baju yang ujungnya runcing seperti jarum. Hektometer, kedua manusia ini memang sadis sekali, pikir Huruhara, biarku berinya pelajaran yang pahit. Dia terus melolos pedang dari kerangkat tanduk kerbau putih. Tak kalah kedua lawan dengan permainan yang dasyat menaburkan senjatanya, Mereka menjerit kaget ketika senjata mereka terasa berat dan melekat pada pedang Huruhara. Uh, uh, kedua orang itu mendengus panjang pendek, dan berusaha untuk menarik senjatanya. Tetapi sebelum sempat menarik lebih lanjut mereka menjerit sekeras-kerasnya, Hai, celaka! Tanda petik! Senjata dilepas dan kedua orang itu cepat mendekat pinggang celananya. Apa yang terjadi? Keinyata Ahliong mulai beraksi. Dia segera sembuh dari lukanya setelah makan som dari bawah laut pemberian Huruhara. Dia ingin melakukan pembalasan dengan sepuas-puasnya. Maka pada saat kedua orang itu sedang menarik senjatanya yang melekat pada pedang Huruhara, Secepat kilat Ahliong pun sudah turun tangan mengerjain mereka. Pada saat kedua orang itu mendekat pinggang celana, Ahliong menarik baju mereka sekuat-kuatnya, berat, Kini lelaki berambut putih dan imam itu robek bajunya sehingga tampak celananya. Sudah tentu kedua orang itu makin bingung. Tangan kiri masih mendekat pinggang celana, Tangan kanan mendekat bajunya yang robek agar jangan terlepas. Ahliong masih belum puas. Ia menampar dan menabok kepala kedua orang itu sekeras-kerasnya sehingga mereka menjerit-jerit kesakitan. Masih Ahliong belum puas. Dia mencabut pisau belati dari pinggang lelaki berambut putih itu terus menggunduli kedua orang itu. Memang sepintas agak berlebihan cerita ini, Tetapi harus diingat bahwa Ahliong mengerti ilmu silat dan dia Memiliki gerakan yang cepat, misalnya, dengan supit dia dapat menangkap nyamuk. Maka dalam menggunduli rambut kedua orang itu, Gerakannya dilakukan dengan teramat cepatnya, Apalagi pisau itu memang amat tajam. Sebelum kedua orang itu sempat berbuat apadua, Mereka sudah menjadi paderi kepala gundul. Kedua lelaki berambut putih dan imam itu termangu-mangu heran. Mereka memiliki kepandaian silat yang tinggi, Tetapi mengapa berhadapan dengan seorang pemuda nyentrik dan seorang bocah kuncung? Mereka tak dapat berbuat suatu apa dan bahkan dijadikan bulan-bulan permainan oleh bocah kuncung itu. Sementara kawanan anak buah yang berhadapan dengan bokian pun pontang-panting dihajar pemuda itu. Akhirnya dalam keadaan menderita kekalahan yang amat memalukan dan menjengkelkan kawanan penghadang itu pun segera melarikan diri. Engkoh lok bagaimana dengan imam kurus itu seru Ah Leong? Sudahlah, biarkan saja. Dia cukup menderi luka parah, kata Huru Hara. Dia segera mengajak bokian dan Ah Leong melanjutkan perlanan lagi. Leong Heng, benarkah mereka itu orang dua dari jenderal Ui Tekong tanya bokian? Mungkin saja, sahut Huru Hara. Wah kalau begitu berbahaya apabila kita menghadap jenderal itu. Aku hanya menduga, belum tentu pasti begitu. Kita harus tetap menghadap jenderal itu. Demikian mereka tertiga melanjutkan perjalanan. Pada hari itu mereka telah memasuki daerah Soateng dan langsung mereka menuju ibu kota tempat markas jenderal Ui Tekong. Tetapi baru beberapa saat menginjak wilayah Soateng, mereka sudah diketung oleh sekelompok barisan Ceng yang dipimpin oleh seorang perwira. Hai siapa kalian, kunyuk dua hutan ini teriak perwira Ceng itu dengan garang. Babi engkau, balas Ah Leong yang dimaki sebagai kunyuk hutan. Eh, bangsa cilik, engkau berani menghina seorang perwira Ceng? Tak peduli engkau ini perwira Ceng atau Beng atau setan alas, pokoknya barang siapa yang menghina aku, tentu akan kemaki-maki sepuas hatiku, seru Ah Leong. Siapa kalian ini perwira itu beralih perhatian kepada bokian yang dianggap paling genah di antara ketiga orang itu. Aku hendak ke dalam kota, sahut bokian yang jujur. Ho, apa engkau tak tahu bahwa kota telah kami kepung? Tanda tanya. Oh, jadi kota sudah jatuh ke tangan pasukan Ceng? Bokian terkejut. Jatuh itu hanya soal wiktu saja. Esok entah lusa tentu jatuh ke tangan kami, kata perwira Ceng itu dengan bangga. Hektometer, dengus huru hara. Maka lebih baik kalian jangan masuk ke dalam kota dan ikut kami saja, kata perwira Ceng lebih lanjut. Sebelum bokian menyahut, huru hara sudah mendahului siapa pemimpin pasukan kerajaan Ceng yang menyerang Soateng. Pangeran Barbak, sahut perwira itu. Oh, si Barbak tiba dua Ah Leong berseru. Perwira itu terkejut dan membentak. Husbang Satcilik, apa engkau kenal dengan pangeran Barbak? Barbak seru Ah Leong. Ya, Barbak kan pimpinanmu ya, apa engkau kenal siapa bilang kenal? Mengapa engkau menyebut namanya begitu saja habis, siapa sih namanya kalau bukan si Barbak? Sudah tentu perwira itu amat marah. Diayunkan cambuknya ke arah kepala Ah Leong, tetapi dengan lincah Ah Leong menghindar. Perwira makin penasaran. Dia menghajar lebih ngotot. Setelah berloncatan menghindar, tiba dua Ah Leong menyambar ujung cambuk si perwira dan terus menariknya. Perwira itu naik kuda. Dia mengira enak saja menghajar seorang anak laki kurus. Siapa tahu sampai beberapa saat dia tak mampu mengenai tubuh anak itu. Dan ketika ia makin penasaran, ujung cambuknya telah disambar dan ditarik anak itu. Uh, ia menjerit kaget ketika ia merasa tenaga bocah kunjung itu sekuat kerbau. Dia hendak bertahan tetapi sudah terlambat, beluk, jatuhlah dia ke tanah. Dan sebelum dia sempat berbangkit, tangannya sebelah kanan sudah ditelikung ke belakang oleh Ah Leong. Uh, perwira itu menjerit tertahan. Melihat itu kawanan prajurit Cheng terus hendak menyerbu tetapi Ah Leong berteriak, berhenti. Kalau berani maju pemimpinmu ini tentu kubunuh. Cepat Ah Leong mencabut pedang perwira itu dan dilekatkan ke leharnya. Kelompok barisan prajurit Cheng itu terdiri dari 50 orang. Sebenarnya mereka sedang bertugas untuk meronda sekeliling kota. Agar jangan sampai orang masuk ke dalam kota dan menangkap orang yang hendak meloloskan diri dari dalam kota. Berpuluh prajurit Cheng itu kesima menyaksikan peristiwa yang tak dinyana-nyana. Hampir mereka tak percaya bahwa perwira mereka yang termeshur gagah berani dalam peperangan, dengan mudah dapat diringkus oleh seorang bocah yang rambutnya kuncung. Dan lebih terkejut pula ketika mereka hendak maju menyerang ternyata dengan ketangkasan yang luar biasa, bocah itu sudah mencabut dan melekatkan pedang si perwira ke leharnya. Kawan prajurit itu benar dua mati kutu. Seorang prajurit yang penasaran masih melanjutkan langkahnya maju tetapi pada saat itu terdengar si perwira menjerit, aduh, lehernya pun mengalirkan darah. Berhenti, teriak perwira itu dengan tegang. Prajurit itu terpaksa berhenti. Namun di akhiran mengapa ditelikung oleh seorang bocah kuncung, perwira itu tak mampu berkutik. Memang prajurit itu tak tahu bahwa Ahlyong memiliki tenaga sebesar kerbau. Hayo, lemparkan senjata kalian semua riak Ahlyong dengan garang. Berpuluh prajurit Cheng terbeliak dan saling tukar pandang. Eh, tidak mau ya seru Ahlyong dan aduh, tiba dua perwira IU berteriak kesakitan karena ujung pedang Ahlyong menyusup ke leharnya. Lemparkan senjata kalian teriak perwira itu. Prajurit dua Cheng itu meragu. Apakah dengan begitu mereka harus menyerah kepada seorang bocah kuncung saja? Mengapa perwira mereka begitu tak becus? Lekas kembali perwira itu berteriak karena Ahlyong menekankan pedang lebih dalam keleharnya. Dalam keadaan seperti itu terpaksa kawanan prajurit itu melemparkan senjata mereka. Engkoh bok, tolong ikat mereka semua. Kembali Ahlyong berteriak memberi komando. Entah bagaimana bok yang pun menurut saja, Ahlyong pun minta agar perwira itu juga diikat tangannya. Engkoh bok lucuti pakaian mereka. Kembali Ahlyong berseru dan dia sendiri pun terus melucuti pakaian si perwira. Setelah itu mencukur rambutnya. Demikian di dalam waktu yang singkat kelima puluh prajurit yang semula begitu garang, kini menjadi seperti seorang pader yang berkepala gundul dan hanya pakai celana dalam. Pergilah seru Ahlyong. Perwira dan kelima puluh anak buahnya itu pun segera ngeloyor pergi. Tangan mereka. Masih terikat. Mereka berhenti di sebuah hutan dan saling membuka tali ikatannya. Selaka, seru si perwira, dalam keadaan begini, kalau kita kembali ke markas, Panglima Barbak tentu marah dan tak mau memberi ampun kepada kita lagi. Lalu bagaimana tanya prajurit dua? Untuk sementara waktu lebih baik kita sembunyi di hutan saja. Tunggu sampai nanti keadaan sudah berubah baru kita pertimbangkan lagi Kero untuk bergabung diri dengan induk pasukan, kata si perwira. Sedangkan saat itu Ahlyong dan Huru Harap pun sedang berunding. Ahlyong, wah lagamu seperti seorang jenderal saja, ya, ya tegur Huru Harap. Habis, bukankah dulu sudah pernah ku katakan kalau engkau jadi Panglima aku pun akan menjadi jenderal kecil. Sekarang engkau dapat membuktikan apakah aku layak menjadi jenderal kecil atau tidak? Hektometer, jangan bermulut besar dulu, seru huru hara, masih banyak peristiwa dua yang jauh lebih besar dan hebat dari ini. Bukankah saat ini kita sedang hidup dalam zaman haru hura dan perang? Benar, Leon Heng, Bokian ikut buka mulut, memang dalam suasana yang tak menentu ini segala kemungkinan dapat terjadi. Hai, Leon, mengapa engkau suruh melucuti pakaian kawanan prajurit Cheng itu seru huru hara pula? Ada gunanya, engkohok, sahut tahmyong, kita nanti suruh anak buah kita menyaru jadi prajurit Cheng untuk menipu mereka. Hektometer, boleh juga engkau, seru huru hara tetapi jangan lupa, Panglima barbak itu juga pandai. Masakan dapat ditipu oleh seorang bocah yang masih kuncung. Eh, jangan menghina bocah kuncung, ngkohok, sahut tahmyong, lihat saja nanti. Leon Heng, kata Bokian, rasanya kota sudah diketpung musuh. Untuk menemui Jenderal Ui tentu sukar. Bagaimana tindakan kita? Aku memang sedang memikirkan hal itu Bok Heng, jawab huru hara, dan rasanya memang sulit. Pintu kota tentu tertutup rapat dan pasukan Jenderal Ui tentu menjaga pintu kota dengan ketat. Kemungkinan di atas pintu kota tentu disiapkan barisan pemanah untuk menghalau apabila musuh berani mendekati pintu. Ya, kemungkinan begitu, Bokian menyetujui. Ada sebuah jalan, kata huru hara, tetapi kera itu memang sukar dan kemungkinan dapat berhasil atau tidak, tergantung dari keadaan. Oh, harap Lon Heng suka mengatakan apa yang menjadi rencana Lon Heng itu, Bokian meminta. Tidak memberi keterangan kepada Bokian, kebalikannya huru hara malah bertanya kepada Ahliong. Ahliong, pernahkah engkau menangkap ular? Ular? Ya, pernah. Nah, kalau menangkap ular bagaimana kera yang terbaik tangkap kepalanya dan pijat angsang di bawah leher? Ular itu tentu kehilangan tenaga. Bagus, seru huru hara, menangkap ular harus menangkap kepalanya dulu, bukan? Nah, rencanaku untuk melepaskan kota ini dari kepungan pasukan kerajaan Ceng. Yalah juga begitu. Kita harus membekuk kapalanya, Panglima Barbat. Bokian terbeliat. Tetapi untuk mendekati markas mereka saja sukar, apalagi hendak menangkap Panglima itu. Itulah Bok Heng, seru huru hara, justru kesukaran itulah letak seninya. Setiap hal yang sukar tentu mengandung seni. Tetapi kalau mudah, itu bukan seni namanya. Demikian di dengan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita mampu membekuk barbak, itu seni besar. Tetapi Loh Heng, kata Bok Kian, ini bukan main-main, kalau tertangkap kita tentu akan dihukum. Ya, kata huru hara. Sekarang kita terpaksa beristirahat dulu. Tunggu setelah malam hari, baru kita nanti bekerja. Kucing, kucingan. Provinsi Soateng terletak di pesisir timur. Daerah yang menjurus ke laut berbentuk sebuah jajerah yang memisahkan Laut Pok He dengan Laut Hang He. Soateng terletak di sebelah selatan dari Provinsi Hopak. Di sebelah barat dari Soateng adalah Provinsi Sanse, dan di sebelah selatan dari Soateng adalah Provinsi Kiyangsu. Kota Raja Pakin yang sekarang sudah diduduki Pasukan Cheng dan telah diproklamirkan sebagai Kota Raja Kerajaan Cheng, terletak di Provinsi Hopak. Dan Kota Lemkia yang sekarang dijadikan Kota Raja dari Kerajaan Beng terletak di Provinsi Kiyangsu. Dengan demikian apabila Pasukan Cheng hendak menyerang Kota Raja Lemkia, terlebih dulu harus melalui Soateng. Dengan begitu Soateng dan Sanse, terutama Soateng, merupakan pintu masuk ke Lemkia apabila Pasukan Kerajaan Cheng hendak melanjutkan serangannya untuk menghancurkan Kerajaan Beng. Itulah sebabnya maka Menteri Pertahanan Sugohwat menempatkan Jenderal Ui Tekong di Soateng. Menteri itu tahu bahwa Jenderal Ui Tekong setia dan berani. Sedangkan yang ditaruh di Provinsi Sanse adalah Jenderal Chol Yang Chok. Justeru Jenderal inilah yang marah karena muak melihat tingkah laku para menteri terutama Menteri Taihak Suma Suing yang tidak bercus, korup dan sewenang-wenang. Chol Yang Chok hendak membawa pasukannya untuk melakukan pembersihan ke Kota Raja Lemkia. Tetapi oleh Mas Suing, tindakan Jenderal itu dianggap sebagai memberontak maka dia minta kepada Menteri Pertahanan Sugohwat untuk menindak Jenderal itu. Bermula Menteri Penahanan Sugohwat hendak mengajak Pasukan Jenderal Ui Tekong bersama membereskan Jenderal Lo. Tetapi karena Pasukan Cheng mulai bergerak ke selatan menyerang Soateng maka Menteri Pertahanan Su membatalkan rencananya. Bermula Menteri Su mengirim Bokian untuk menyampaikan perintahnya agar Jenderal Ui siapkan pasukannya untuk diajak menghukum Jenderal Lo. Tetapi ketika mendengar kabar bahwa Pasukan Cheng menyerang Soateng, Menteri Pertahanan Su bergegas membatalkan perintah yang pertama. Dia menyuruh Putrin Fa, Su Tiau Ing, untuk menyusuli surat agar Jenderal Ui kerahkan pasukannya untuk mempertahankan Soateng soal. Ajakannya kepada Jenderal Ui untuk menghukum Jenderal Lo, dibatalkan. Itulah sebabnya maka Bokian yang baru pulang mengantar surat kepada Jenderal Ui, di tengah jalan telah berpapasan dengan Su Tiau Ing yang sedang menuju ke Soateng untuk menyampaikan surat kepada Jenderal Ui. Sayang karena mendengar kata Su Hang Liang yang pintar bicara, Su Tiau Ing tak mau mengantar surat kepada Jenderal Ui. Untung Bokian mau mewakili untuk mengantarkan surat itu lagi kepada Jenderal Ui. Demikian peristiwa yang terjadi selama ini. Dan kini bersama pendekar Huruhara dan Ah Liyong maka Bokian pun menuju ke Soateng. Agar lebih jelas bagaimana jalan cerita perjuangan pendekar Huruhara, Ah Liyong dan Bokian dalam membantu Jenderal Ui menghadapi serangan pasukan Ceng yang besar, baiklah kami hidangkan dulu tentang keadaan provinsi Soateng. Peperangan antara kerajaan Boan Ceng atau Boan Ciu melawan kerajaan Beng, memakan waktu yang lama. Setelah pasukan Ceng berhasil menduduki kota Raja Pakia, Peking, dan kerajaan Beng hijrah ke selatan di kota Lemkia, Nanking, pasukan Ceng masih mengejar terus dan berhasil menghalau sisa dua kerajaan Beng dari kota Lemkia. Setelah Lemkia jatuh, kerajaan Beng lari lagi dan pindah makin ke selatan di provinsi Lok Ciu. Dalam peperangan yang panjang itu banyak sekali terjadi peristiwa dua besar dan aneh dan timbul tenggelamnya pahlawan dua pendekar yang berjuang membela negara, di samping munculnya pengkhianat dua bangsa yang membantu musuh. Dalam kancah peperangan yang lama dan dasyat itulah pendekar Huruhara yang sebenarnya adalah si Bloon Kim Ye Uyong putra pendekar besar Kim Tian Chong, muncul. Dia bersama-sama dengan manusia dua aneh dan lucu, akan tampil di percaturan peperangan. Huruhara selalu menyibukkan diri dalam peperangan. Walaupun secara resmi dia tak mau menjabat pangkat di pemerintahan sipil maupun militer, tetapi peranannya amat besar dalam membantu kerajaan Beng menghadapi musuh. Adalah karena kesibukan dua itu maka rencana para tokoh ketua persilatan untuk mencarikan jodoh kepada Bloon hampir tak ada kedapatan lagi. Namun bagaimanapun juga, pencarian gadis yang tepat sebagai jodoh Bloon terus berjalan. Untuk lebih dapat menikmati cerita ini dengan jelas maka akan kami tuturkan tentang keadaan Provinsi Soateng agar dapat mengikuti jalannya peperangan lebih berkesan. Ibu kota Provinsi Soateng banyak potensi kekayaan alam dan tempat dua yang indah, antara lain Telaga Potu, Telaga Taibeng dan Gunung Cian Hutsan yang terkenal. Cian Hutsan artinya Gunung Seribu Dewa. Juga di pesisir selatan yang berbatas dengan Laut Pak He banyak sekali pemandangan yang indah dan kaya akan hasil ikan. Ada lagi sebuah gunung termasyur ialah Gunung Taisan, salah satu dari lima buah gunung terbesar di negara Tionggoan. Sedangkan di Jazirah Cenghei, bagian selatan dari Soatan terdapat Gunung Losan. Serangan pasukan Ceng dilakukan dengan rapih dan cepat sehingga dalam waktu singkat dapat memasuki wilayah Soateng. Dan saat itu ibu kota Cilem sedang diketung oleh pasukan Ceng yang dipimpin oleh Barbak. Seorang pangeran yang masih dekat, keluarga, dengan Panglima Besar Torgun. Malam pun tiba dan Huruhara berunding dengan Bokian Kera bagaimana untuk bertindak malam itu. Kita harus menyerbu markas besar tentara Ceng, kata Huruhara, kalau dapat, kita culik Panglima Barbak dan memaksanya supaya memerintahkan pasukannya ditarik mundur dari Cilem. Bokian mengangguk, tetapi apakah tidak berbahaya memasuki markas mereka? Boaheng, kata Huruhara, saat ini kita memang sedang berada dalam bahaya. Kita bergerak atau tidak, sama saja. Bahaya itu tetap akan mengancam kita. Ahlyong, di mana pakaian seragam prajurit Ceng itu tanyanya kepada Ahlyong. Ada, ku bungkus jadi satu, kata Ahlyong. Berikan satu saja kepadaku, kata Huruhara. Tak berapa lama Ahlyong pun menyerahkan seperangkat pakaian seragam prajurit Ceng kepada Huruhara. Ahlyong, engkau jadi setan malam ini sudah tentu Ahlyong terkejut mendengar kata Huruhara itu. Jadi setan ia menegas. Ya jadilah setan, kata Huruhara, engkau harus melumurimu kamu dengan arang hitam. Wah, susah. Di mana aku dapat mencari orang hitam carilah ke rumah penduduk. Lekas seru Huruhara. Ahlyong terus berangkat. Dan Bok Heng supaya menyaru sebagai seorang prajurit Ceng, kata Huruhara. Bok Heng pun melakukan perintah. Tak lama kemudian muncullah Ahlyong. Melihat anak itu Huruhara dan Bok Heng tertawa geli. Muka Ahlyong berubah hitam, demikian pakaiannya. Hai, Ahlyong, dari mana engkau memperoleh pakaian hitam itu tegur Huruhara. Aku masuk ke dalam rumah seorang penduduk yang kosong. Selain orang aku pun menemukan pakaian kain hitam yang sudah compang-camping. Orangnya sih tidak ada maka ku ambil dan kupakailah pakaian itu. Engkohok, apakah aku sudah mirip dengan setan? Ya. Lalu bagaimana aku harus bertindak? Engkau harus menggoda prajurit yang menjaga pintu markas musuh. Kalau mereka tidak menggubris barulah Bok Heng muncul dan mengatakan supaya penjaga itu mau diajak untuk menolong kawan-kawannya yang diserang oleh musuh dan banyak yang menderita luka parah atau mati. Nah, apabila prajurit penjaga itu sudah pergi, bereskanlah dia. Sedang aku hendak menyelunduk masuk ke dalam markas untuk mencari barbak. Wah, genting sekali pekerjaan ini, seru ahliong. Aku harus jadi setan yang menggoda prajurit dua penjaga supaya mengejar aku. Tetapi Engkohok, bagaimana ya, tingkah laku setan itu supaya menarik perhatian orang? Apa saja sih, huru hara berkata, engkau boleh bercuat-cuit, boleh jumpalitan, boleh berlari-lari. Dan kalau perlu boleh juga engkau seret mereka. Tanda petik. Uh, bagus, bagus, teriak ahliong. Tiba dua saja dia ingat akan kegemarannya. Leong Heng, setelah pekerjaan selesai, lalu di mana kita akan berkumpul tanya Bokian. Waktu kita menuju ke kota ini, kita melalui sebuah telaga. Telaga apa itu namanya huru hara balas bertanya. Telaga Potu, sahut Bokian. Nah, disitulah kita nanti berkumpul, kata huru hara. Lalu aku ke mana engkau lo selah ahliong? Ikutlah pada Bok Heng. Ah aku ikut engkau saja, engkau lo. Hus, berbahaya. Masuk ke dalam markas besar seorang panglima pasukan, seperti masuk dalam sarang harimau, tau. Tetapi aku kan sudah jadi setan. Mau tak mau huru hara tertawa, ya, setan gadungan. Engkau tentu akan ditangkap oleh kawanan penjaga. Sudahlah, ahliong, turutlah perintahku, kata huru hara. Bukankah engkau hendak menjadi jeneral kecil? Wah tidak mudah jadi jeneral itu. Harus berani menderita gemblengan yang keras. Kalau perlu harus tahan disiksa. Apalagi hanya jadi setan gadungan, itu sih mending. Wah, apakah jadi jeneral itu syaratnya harus mau menjadi setan gadungan? Tanya ahliong polos. Tidak, kata huru hara, hal itu tergantung dari keadaan. Pokoknya, seorang jeneral itu benar dua seorang yang sudah penuh mengalami gemblengan yang matang dan pengalaman yang luas. Sudahlah, lekas engkau berangkat. Terhadap huru hara. Ahliong memang taat. Dia terus berangkat. Boaheng, mari kita ikuti anak itu, kata huru hara. Keduanya segera mengikuti perjalanan ahliong. Sebenarnya siangnya ahliong sudah diajar bokian dan huru hara melihat markas pasukan Cheng. Tetapi karena markas itu dijaga ketat, mereka hanya melihat dari kejauhan saja. Bagaimana keadaan dan letak yang sebenarnya dari markas itu, ahliong belum tahu jelas. Namun karena taat kepada perintah huru hara, ahliong pun dekat. Dengan berjalan berindap, indap di antara bayang dua yang gelap, perlahan-lahan ahliong menghampiri ke sebuah pesanggerahan yang besar. Sekeliling pesanggerahan itu dipagari dengan kawat berduri. Pintu besar pesanggerahan itu dijaga oleh enam orang prajurit bersenjata yang berjalan mundar mandir kian kemari. Wah, bagaimana ya care untuk menggoda mereka ahliong menimang dalam hati, kalau langsung muncul saja, tentu mereka akan kaget dan akan tetap menjaga di pintu. Lebih baik ku pancingnya supaya mereka bingung. Habis berpikir, ahliong terus bersuit. Tetapi tepat pada saat itu dari lain arah terdengar suara orang tertawa mengguguk seperti setan merintih. Ahliong terkejut, celaka, aku jadi setan, nyata ada setan sesungguhnya. Tanda petik. Suara apa itu seru salah seorang prajurit jaga kepada kawan-kawannya. Seperti orang bersuit tetapi mengapa seperti juga orang merintih-rintih sahut kawannya. Awas, mungkin ada musuh yang hendak menyerang markas ini, kata kawannya yang lain. Sementara ahliong mendapat pikiran, setan itu tentu tidak bersuit tetapi harus menangis, buktinya, setan yang sesungguhnya itu juga merintih-rintih. Kalau begitu aku harus menangis. Hai, 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 hilik, ahliong mulai menangis. Tepat pada saat itu terdengar suara orang tertawa meloroh, ho, 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 ho. Tanda petik. Celaka, teriak kawanan prajurit penjaga itu, ini orang atau setan. Jika kawanan penjaga itu terkejut, ahliong sendiri juga kaget, ah, celaka setan itu. Aku menirukan menangis, dia tertawa. Nah, awas lu, aku mau tertawa juga. Hu, 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 ha, 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 hektoliter, hai, hik, titik. Ahliong lantas tertawa. Serempak terdengar suara orang menirukan lolong serigala, au, 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 tanda petik. Kawanan penjaga terkejut, ah, rupanya ada orang yang sengaja menggoda kita, kata salah seorang. Engkau dan dia ke sana dan aku dengan losan ke gerumbul itu, kata seorang penjaga dari enam penjaga, yang empat menghampiri ke arah suara itu. Yang dua menuju ke timur, yang dua menghampiri ke gerumbul barat tempat ahliong bersembunyi. Kedua prajurit yang menghampiri ke tempat ahliong bersembunyi, sambil menghunus senjata menuju ke arah gerumbul, hai, siapa yang bersuara terus? Setan atau manusia? Setan tanda seru karena gugup ahliong menjerit. Kalau mengaku manusia tentu akan diserbu maka ia harus mengaku sebagai setan, pikirnya. Kedua prajurit itu terkejut dan saling berpandangan. Salah seorang kembali berseru untuk menegas, hai, kamu manusia atau setan? Setan tanda seru teriak ahliong. Setan atau manusia? Manusia. Manusia atau setan? Setan teriak ahliong yang tanpa sadar kontan menjawab menurut pertanyaan yang terakhir. Kalau yang terakhir setan, dia menjawab setan. Kalau yang terakhir manusia, ia menjawab manusia. Kurang ajar, engkau manusia, ia teriak rajurit. Bukan, aku setan jawab ahliong. Coba kalau setan, engkau unjukkan diri, tiba dua prajurit itu mendapat akal untuk memancing orang. Ahliong terhanyip oleh permintaan orang. Dia harus membuktikan diri kalau benar dua seorang setan. Maka tanpa banyak pikir lagi, dia terus loncat keluar dari gerumbul dan menarik sudut mulutnya dengan kedua tangan agar terentang lebar dan deliki mati ke arah kedua prajurit itu. Memang kedua prajurit itu terkejut ketika melihat sesosok tubuh manusia kecil yang bermuka hitam dan berpakaian compang camping warna hitam titik. Setan. Seru salah seorang prajurit terus hendak lari. Tetapi kawannya cepat menarik lengan orang itu, jangan takut, dia bukan setan. Mari kita serang koma prajurit itu terus menerjang. Ahliong terkejut, hai, mengapa engkau tidak takut serunya? Dan karena diserang diterus lari. Kedua prajurit itu penasaran. Dikejarnya Ahliong. Keduanya marah karena merasa dipermainkan sehingga lupalah mereka akan perintah atasannya bahwa apapun yang terjadi penjaga pintu pesanggerahan tak boleh meninggalkan pos penjagaannya. Setelah sampai di tempat yang sepi dan jauh dari pesanggerahan, Ahliong berhenti dan bercekak pinggang, Hai mau apa kalian mengejar aku? Aku kan setan, mengapa kalian berani melawan aku? Kedua prajurit itu tak mau meladeni ocehan Ahliong. Mereka terus menyerang. Tetapi Ahliong berlari-lari mengelilingi mereka dengan gerak yang secepat setan. Selaka, pikir kedua prajurit itu, kalau manusia tak begini pesat gerakannya. Apakah benar dua setan? Tetapi keraguan mereka sudah terlambat. Ketika mereka hendak menghentikan serangannya, tiba dua mereka menjerit kaget. Uh, cepat dua keduanya mendekat pinggang celananya. Ha, ha prajurit ceng, prajurit bayaran. Pakai celana saja kedudoran. Tali celana putus gelagapan. Prajurit macam apa begitu antaunya makan dan minta bayaran titik. Sambil menari-nari, Ahliong bernyanyi mengeceh kedua prajurit itu kebingungan. Bajingan, mampus lu tanda seru marah karena di ejek kedua prajurit itu terus maju menyerang tanpa menghiraukan tali celananya yang putus lagi. Bagus, hayo kejarlah aku, seru Ahliong. Kedua prajurit itu mengejar. Tetapi karena celana dalamnya melorot lama-kelamaan mereka merasa risih juga. Loh, kenapa berhenti Ahliong juga berhenti dan menegur. Kedua prajurit itu tak mau menjawab. Pikirnya setan kecil itu terpisah beberapa tombak, tentulah tak mungkin akan menyerang. Maka mereka pun meletakkan senjatanya dan terus membuka celana untuk membenahi tali kolor celana dalamnya. Tiba dua sesosok bayangan kecil hitam melesat ke arah mereka dan, plok, plok, aduh, aduh, duh. Kedua prajurit itu menjerit kesakitan karena muka mereka ditampar sekeras-kerasnya oleh Ahliong. Ketika tanpa sadar mereka mendekap muka, tahu dua kepala merek ditarik ke belakang, aduh, ternyata kuncir mereka ditarik sekuat-kuatnya. Begitu kuat tarikan itu sampai kucirnya jebol. Bayangkan saja bagaimana rasanya rambut yang ditarik sampai jebol itu. Kedua, prajurit itu meraung-raung seperti anjing lolong di tengang malam titik. Ahliong tak mau kepalang tanggung. Kedua prajurit itu diringkus dan diikat pada sebatang pohon. Bres, katanya lalu kembali menuju ke markas pasukan Cheng. Dia terkejut karena melihat pesanggerahan itu timbul kebakaran. Prajurit dua berhamburan dan berteriak-teriak, lari kian kemari. Ha, setan tanda seru teriak sekawan prajurit yang lari keluar dan melihat Ahliong berada di pintu. Ya, aku memang setan, seru Ahliong seraya maju menerjang kawanan prajurit itu. Prajurit dua itu hebis. Menderita kejut karena pesanggerahan terbakar. Kini mereka makin kejut lagi ketika melihat seorang manusia pendek bermuka hitam berpakaian compang camping warna hitam. Mereka kaget. Ketika Ahlong maju menghampiri, mereka terus lari. Ahliong gemas. Sudah kepalang tanggung, dia terus menerjang masuk ke dalam pesanggerahan seraya berteriak-teriak, aku setan titik aku setan. Ternyata dalam pesanggerahan itu memang timbul kegemparan. Bersamaan waktunya pada saat dua orang penjaga tadi mengejar Ahliong, ada dua orang penjaga lain yang menghampiri suara yang berasal dari arah timur. Ternyata kedua prajurit itu juga melikat seorang makhluk aneh. Bertubuh pendek, berjanggut putih dan bermuka hitam. Hai, setan cebol, engkau manusia atau setan tegur kedua prajurit itu. Setan, sahut lelaki tua pendek itu. Kurang ajar, setan masakan mengaku setan. Dia tentu manusia, hayo kita ringkus, kata salah seorang prajurit. Kedua prajurit itu terus maju. Setan cebol itu lari, hayo, kejarlah aku kalau kalian mampu. Tanda petik. Seperti halnya Ahliong setan cebol itu pun memiliki ilmu lari cepat yang luar biasa. Bagaimanapun kedua prajurit itu hendak mengejarnya tetap tak mampu menangkap setan cebol itu. Mereka lari sampai tiba di sebuah hatan dan tahu dua setan cebol itu menghilang. Mendadak dua orang prajurit yang masih menjaga di pintu pesanggerahan melihat seorang setan cebol muncul dan terus menyerang mereka. Kedua prajurit itu hendak melawan tetapi dalam waktu yang amar singkat sekali mereka sudah dibikin tak berdaya. Tunggu tiba dua seorang pemuda lari menghampiri setan cebol itu. Hai, engkau teriak setan cebol itu seraya memeluk pemuda pendatang itu. Hus, siapa engkau teriak pemuda itu seraya menyiak tubuh orang. Gila engkau. Masakan engkau tak kenal padaku? Aku kan paman mucian liji, seru setan cebol itu. Ah, pemuda itu yang tak lain adalah peadekar huru hara segera memeluknya. Leonheng, mengapa lonheng memeluk seorang makhluk cebol tiba dua terdengar sebuah suara orang menenggur. Ketika huru hara berpaling ternyata yang datang itu adalah bokian. Boaheng, ini bukan makhluk setan tetapi paman kucian jijik yang tertawan pasukan sukarela tempoh hari. Kata huru hara. Sudah jangan banyak bicara, bentak cian liji, dari dalam pesanggerahan sedang keluar berpuluh-puluh prajurit. Lekas kita bekerja. Hai, tunggu. Bekerja apa teriak huru hara karena tangannya ditarik cian liji. Menolong gadis itu. Nanti dulu, paman. Gadis siapa nonasu? Hai, siapa teriak bokian? Hus, aku memberitahu kepada keponakanku ini. Bukan kepadamu, bentak cian liji. Bokian terkesiap tetapi dia mendesak, tetapi lopeh menyebut nonasu. Siapakah nonasu itu? Dia mengaku bernama Sutiao Ying. Paman, di mana dia karena tegang bokian terus mencekik leher baju cian liji. Lepas cian liji meronta sekuat-kuatnya karena napasnya sesak. Ketika bokian melepaskan cengkeramannya, cian liji terus hendak menyerang tetapi cepat dicegah huru hara. Jangan paman, dia adalah sahabatku. Sahabatmu. Mengapa dia hendak mencekik leherku teriak cian liji. Maaf, lopeh. Aku merasa tegang sekali mendengar lopeh mengatakan nonasu Tiao Ying, kala bokian. Boa Heng, apakah nonasu Tiao Ying itu bukan puteri dari Menteri Sugohuat Taijian tanya huru hara. Bokian mengiakan. Paman cian, di mana nonasu tanya huru hara. Di dalam pesanggerahan ini. Apa bokian kembali mencengkeram leher baju cian liji dan mengguncang-guncangkannya, hayo, bilang. Di mana nonasu? Lepas, karena mengkau lehernya dicekik lagi, cian liji terus mendupak perut bokian, aduh. Bokian lepaskan cengkeramannya dan mendekat perutnya. Paman cian, mengapa engkau melukai kawanku tegur huru hara? Siapa suruh dia mencekik leher bajuku begitu kencang di mana nonasu? Di dalam pesanggerahan ini, mengapa? Dia ditawan prajurit ceng, bagaimana engkau tahu? Mengapa tidak tahu? Aku berjalan bersamanya, engkau bersama nonasu? Mana mungkin? Sudahlah, nanti saja ku terangkan. Sekarang yang penting kita harus menolong nona itu. Boaheng, engkau menyelundup ke sebelah kanan dan lepaskan api. Paman cian engkau ke sebelah kiri dan bakarlah pesanggerahan ini. Aku akan langsung menerjang ke dalammu untuk mengobrak abrik mereka. Habis berkata huru hara terus menerjang masuk. Kali ini huru hara sudah tak mau main gila lagi. Dia bahkan melolos pedang tanduk putih atau pedang cek tiat kiam atau pedang besi magnit. Kali ini dia menyadari kalau masuk ke dalam sarang harimau. Dia harus mengamuk seperti banteng ketaton. Dari dalam pesanggerahan berhamburan keluar berpuluh prajurit. Mereka terkejut melihat seorang pemuda bertanduk mengamuk kalang kabut. Bunuh teriak kawanan prajurit itu. Dan mereka segera menyongsong amukan pemuda itu. Terdengar dering gemerincing dari suara senjata beradu disusul dengan jerit erang prajurit dua yang kejut dua mengerikan dan tubuh dua yang berhamburan jatuh. Huru hara tidak mengerti silat. Dia memutar pedang sekenanya saja. Tetapi karena tenaga lakti dalam tubuhnya memancar, maka gerak pedangnya itu pun secepat kilat menyambar dan sedasyat badai meniup. Tidak ada seorang prajurit yang mampu mendekatinya. Dan celakanya senjata prajurit itu seperti tertarik ke muka akibat tersedot pedang cek tiat kiam yang dimainkan huru hara. Tetapi pesanggerahan itu penuh dengan beratus bahkan beribu prajurit. Gelombang pertama tersapu bersih, muncullah kedua gelombang kedua yang lebih besar jumlahnya. Namun huru hara sudah terlanjur seperti orang kerangsokan setan. Rawe dua rantas, malang dua kaki putung. Barang siapa menghadang di muka tentu disapunya. Kawanan prajurit itu terkejut menyaksikan kegagahan huru hara. Beberapa prajurit lari melapor pada panglima. Sementara pertempuran masih berlangsung hebat, tiba dua dari samping kiri terdengar kawanan prajurit itu menjerit kaget, setan, ada setan. Seorang makhluk berwajah hitam dan pakaian hitam yang compang camping menyerbu masuk. Makhluk itu juga membolang-baringkan pedang menyerang kawanan prajurit. Belum merasa kejut mereka reda, tiba dua di samping kanan muncul pula seorang manusia cebol, berwajah hitam dan mempunyai jenggot yang panjang. Juga makhluk cebol itu mengamuk dengan membawa sepotong besi panjang. Hai, engkau juga setan tanda seru tiba dua makhluk cebol itu menegur setan kecil. Lo, engkau juga setan balas setan kecil. Ya, rupanya engkau setan tua, ya. Ya, dan engkau setan cilik, bukan bahkan setan cebol, ya, sahut setan kecil, siapa namamu? Ahlyong, jangan gila bentak huru hara, yang masih mengamuk, dia kan kakek Cian Liji. Hai, benarkah itu teriak setan kecil yang bukan lain adalah Ahlyong? Anak itu terus lari menubruk setan cebol yang ternyata Cian Liji. Kedua saling berpelukan. Ahlyong engkau gila tiba dua huru hara membentak keras dan melesat ke samping menyabat seorang prajurit yang habis membabat kepala Ahlyong. Ternyata waktu Ahlyong sedang memeluk Cian Liji, seorang prajurit menggunakan kesempatan itu untuk loncat kepala Ahlyong. Mendengar teriakan huru hara, Cian Liji terkejut dan menarik tubuh Ahlyong ke bawah. Kepala Ahlyong memang terhindar dari bacokan tetapi ujung jenggot kakek itu telah terpapas. Kurang ajar, jenggot kukutung, seru Cian Liji. Dia mendorong Ahlyong ke samping lalu menyambar tongkat besi dan mengamuk lagi. Tetapi prajuril dua itu berjumlah banyak. Walaupun banyak yang sudah menggeletak tetapi mereka datang lagi seperti air sungai yang tak pernah putus. Cian Liji, huru hara dan Ahlyong kewalahan juga. Berhenti tibu dua terdengar sebuah teriakan yang dasyat, prajurit dua itu pun hentikan serangannya lalu menyisi ke samping memberi jalan. Sekelompok perwira mengiringkan seorang laki berpakaian indah, melangkah maju. Hai, siapakah engkau bentak lelaki itu dengan suara garang? Aku huru hara. Mengapa engkau berani menyerang pesanggerahan ini? Aku hendak bertebu panglima barbak. Gila. Apa engkau belum pernah melihat panglima itu? Belum. Akulah panglima barbak sendiri. Oh, engkau. Bagus, seru huru hara. Aku hendak bicara kepadamu. Soal apa? Soal kota Celem. Oh, bagaimana kota itu? Begini, kata huru hara, jika diadakan pertempuran, kedua belah sihat tentu akan menderita kerugian besar. Banyak korban akan jatuh. Terang, sahut barbak, perang memang begitu. Kalau takut mati, menyerah saja. Nanti dulu, kata huru hara, aku akan menawarkan suatu perjanjian kepadamu. Begini. Kita kembali pada kera kuno saja. Apa maksudmu? Tak perlu prajurit harus bertempur melawan prajurit tetapi cukup panglima dengan panglimanya. Kalau panglimanya kalah, pasukannya harus menyerah kalah. Barbak kerutkan dahi, lalu maksudmu? Aku akan berhadapan dengan engkau. Kalau aku kalah, kota Celem akan kuserahkan kepadamu. Tanda petik. Apakah engkau diutus oleh General Ui Tekong? Tanya barbak. Bukan. Lalu atas nama siapa engkau berani mengadakan perjanjian begitu? Menteri Pertahanan Sugohwat Taijin apakah dia mengatakan begitu? Yang penting engkau percaya tidak keteranganku ini. Kalau tak percaya, percuma. Lebih baik ku tinggalkan tempat ini. Kalau mau tangkap silakan tangkap. Tetapi ingat, walaupun aku engkau lengkap atau engkau bunuh, tetapi disaksikan oleh sekian ribu orang yang berada di sini, aku mengatakan bahwa aku sebenarnya belum kalah dengan engkau. Hanya karena engkau tak berani berkelahi dengan aku dan menggunakan kekuatan pasukan besar, maka aku pun tertangkap. Hektometer, jangan berkokok seperti ayam jantan yang habis bertelur. Engkau kira aku takut kepadamu. Selama engkau belum memberi jawaban yang nyata, aku tak dapat berkata lain, sahut huru hara. Hektometer, mengapa aku harus takut? Kalau engkau tak pegang janji, kepalamulah yang akan menjadi tebusannya, seru barbak. Tentu jangan khawatir. Hektometer, sekarang sebutkan bagaimana permintaanmu, perintah barbak. Ada dua macam pertandingan, kata huru hara pertama, kita bertanding dengan tangan kosong. Terserah engkau mau mengajukan jago siapa saja. Dan kedua, baru bertanding pakai senjata. Juga engkau bebas mengajukan jago pilihanmu. Hektometer, baik, kata barbak. Untuk pertandingan pertama, kalau aku menang, aku minta engkau supaya menyerahkan seorang kepadaku. Siapa? Seorang nona yang engkau tawan tadi, oh, puteri dari Menteri Sugohwat itu. Ya, tetapi kalau engkau kalah tanya barbak, aku akan memberikan kepalaku kepadamu. Ah, jika begitu, mana mungkin engkau mengadakan pertandingan yang kedua lagi? Dan pertandingan yang kedua, kalau aku menang, engkau harus menarik mundur pasukanmu. Tetapi kalau aku kalah, kota culat ku berikan kepadamu. Barbak mengerut dayi. Seorang lelaki berpakaian seperti seorang pendekar, maju ke dekat barbak. Ciyangkun perkenankanlah aku menghadapi orang, sinting itu. Barbak berpaling, dilihatnya yang bicara itu adalah Ang Eng Chu Poktian, salah seorang pengawalnya yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi. Ang Eng Chu artinya si Raja Wali Merah. Dia mendapat gelar itu karena memiliki suatu ilmu tenaga sakti Ang Ho Ah Hiat, sebuah ilmu tenaga dalam yang hebat. Barang siapa terkena pukulan beracun. Itu, dagingnya tentu akan melonyoh seperti terbakar api. Ilmu pukulan Ang Ho Ah Hiat itu tergolong sejenis ilmu hitam yang ganas. Baiklah, kalau Pok Heng mau menghadapi orang, itu silahkan, kata barbak setelah tahu siapa Pok Tian, tetapi dengan bernyali begitu besar, ku kira dia tentu memiliki kepandaian yang sakti harap Pok Heng suka berhati-hati. Dengan mengatakan baik, jago ilmu pukulan Ang Bo Ah Hiat itu terus melangkah maju ke hadapan Huru Hara. Akulah yang mewakili Chiang Kun untuk menerima tantanganmu, katanya. Oh bagus, tetapi sayang. Tanda petik. Apa maksudmu? Bukankah engkau orang bangsa Han? Aku berasa, dari daerah Heu Lyong Kiang. Daerahku campuran antara Han dengan suku Nichen. Pantas, seru Huru Hara, kalau penderianmu juga turutangin. Setan. Jangan mencampuri urusanku. Lekas kita mulai, seru Ang Eng Chu Pok Tian. Aku sudah siap sejak tadi, silakan, seri Huru Hara. Pok Tian ingat akan pesan barbak bahwa dengan membawa sikap dan ucapan yang begitu sombong, tentulah Huru Hara memiliki kepindaian sakti. Maka dia pun berhati-hati. Pok Tian membuka serangan dengan jurus Song Eng Jiptong atau sepasang Garuda masuk liang. Kedua tangan bergantian maju mundur, mengarah kepala Huru Hara. Huru Hara memperhatikan gerak tangan lawan. Dan ketika serangan tiba, dia pun berkisar ke samping lalu menyodok iga orang. Tetapi Pok Tian tidak begitu mudah dikalahkan. Dengan sebuah gerak geliat yang indah, Pok Tian sudah lolos dari sodokan Huru Hara lalu dengan cepat menyambar tubuh Huru Hara. Jarak amat dekat dan sambaran itu dilakukan dengan teramat cepat sekali. Pok Tian mengira tak mungkin Huru Hara mampu lolos. Tetapi alangkah kejutnya ketika Huru Hara mencelat ke belakang. Entah dengan Keru dan gerak bagaimana, hampir Pok Tian tak dapat mengetahui. Hektometer, pantas dia begitu sombong, dengusnya dalam hati. Dia maju pula dengan mainkan sepasang tangannya dalam jurus Song Eng Cho An Hao atau sepasang Garuda menyusup awan. Yang diarah adalah tenggorokan dan dada lawan. Kedua tangannya bergerak mirip dengan dua ekor Garuda yang berlomba-lomba masuk ke dalam awan. Cepatnya bukan alang kepalang. Namun Huru Hara dengan gerak tubuh yang luar biasa cepatnya selalu menghindari seringan lawan. Walaupun tidak memakai tata langkah gerakan ilmu silat tetapi tetap dia dapat meloloskan diri. Demikian serangan demi serangan, jurus berganti jurus telah dilancarkan Ang Eng Cho Pok Tian. Tetapi sampai sebegitu jauh, belum mampu mengenai sasarannya. Pok Tian heran. Dia tak mengerti dengan gerak ilmu silat apakah haru-hara itu bergerak. Rasanya gerakan Huru Hara itu tidak menurut tata ilmu silat tetapi mengapa selalu dapat terlepas dari serangannya. Juga barbak kerut kandahwi penuh keheranan. Lia juga memiliki kepandayan ilmu silat yang tinggi tapi juga tak tahu ilmu silat apa yang dimainkan Huru Hara itu. Rupanya Pok Tian sudah kehilangan kesabarannya. Tak terasa sudah lima puluh jurus ia menyerang tetapi tetap belum berhasil. Aku harus memancarkan tenaga sakti Ang Ho Ah Hiat untuk menyelesaikan pertempuran ini, pikirnya. Segera diakerahkan tenaga sakti Ang Ho Ah Hiat penghancur tubuh manusia, seketika kuku sepuluh jarinya berubah merah. Dan setelah itu dia pun segera mulai menyerang. Sepintas gerak tangan Pok Tian itu seperti mencurahkan hujan darah yang berwarna merah. Huru Hara terkejut. Dia tak tahu apa gerakan ilmu yang dikeluarkan lawan tetapi dia menduga tentulah lawan sedang menyerang dengan tenaga sakti beracun. Hektometer, manusia semacam ini harus dilenyapkan, Huru Hara memutuskan. Jika tadi dia hanya menghindar sekarang mulai menggerakkan kedua tangannya untuk menampar dan menghantam. Tampaknya memang seperti orang yang menghantam biasa tanpa menurut peraturan ilmu silat tetapi bagi Pok Tian, merasa tamparan huru Hara itu memancarkan tenaga yang amat kuat sekali. Hampir saja tak dapat bernapas. Selaka, aku harus ganti siasat, tiba dua loncat mundur. Hai, apakah engkau berani adu pukul secara jantan? Serunya. Bagaimana maksudmu? Kita saling tukar tiga pukulan. Aku yang menghantam dulu, engkau boleh menangkis. Kemudian engkau, dan aku yang bertahan. Demikian seterusnya sampai tiga kali. Siapa yang tetap dapat berdiri tegak, dia yang menang. Baik, sahut huru Hara lalu tegak di hadapan pok Tian. Siapa dulu yang memukul tanya pok Tian? Engkau. Hektometer, sombong benar manusia ini, pikir pok Tian yang diam dua juga girang karena ia mendapat kesalahan. Kesempatan untuk menghancurkan dada orang itu. Baiklah terimalah. Setelah memusatkan tenaga sakti Ang Hoa Hiat, tiba dua dia menghantam dada huru Hara. Huru Hara hanya songsongkan tangannya ke arah jatuhnya pukulan lawan. Tidak terdengar suara tangan beradu tetapi tahu dua pok Tian mengadu dan menyurut mundur dua langkah. Sekalian orang heran, bukankah huru Huru tidak menyentuh tangan pok Tian tetapi mengapa pok Tian menjerit dan terpental sampai dua langkah ke belakang? Nah, engkau lah yang mulai, seru pok Tian. Tidak, engkau saja yang tetap memukul, seru Huru Hara. Kenapa? Kalau aku menghantam, engkau tentu remuk menjadi bubukan abu. Gila. Sudahlah, jangan banyak omong bentak Huru Hara, bukankah aku sudah memberi banyak keramahan kepadamu? Kalau engkau masih kurang, nah, pukulah, aku takkan menangkis. Hektometer, jangan sombong, bong. Engkau tentu menyesal kalau aku melakukan sungguh dua. Siapa bilang menyesal? Apakah engkau bersungguh-sungguh apa kira aku bergurau? Sungguh. Mulutku hanya satu. Baik, seru pok Tian dengan bersemangat. Dia terus bersiap tegak di hadapan Huru Hara. Sementara Huru Hara pun tegak menghadapinya. Maaf, pergilah sendiri ke akhirat. Seru pok Tian seraya terus mencengkeram lengan Huru Hara. Sekalian orang terkejut. Terutama Ahlion, dia melihat Huru Hara diam saja, engkau lho tamparlah manusia itu serunya. Tian Liji juga bingung. Dia mondar-mandir berjalan kian kemari tanpa menghiraukan beratus-ratus prajurit Cheng yang berada di ruang itu. Hektometer, kalau dia sampai celaka, markas ini tentu kuratakan dengan tanah. Seorang prajurit yang jahil segera menegur, dengan apa engkau hendak meratakan markas ini kakek Acebol? Hus, kurang ajar, engkau. Aku kan bertanya, mengapa marah seru prajurit itu? Akanku bakarmu kamu ini, sahut Tian Liji. Prajurit itu tertawa, huh, enaknya kalau ngomong. Sebelum dapat membakar, kepalamu tentu sudah hilang. Bangsat, engkau hendak mengambil keeh, kenapa engkau tiba-dua? Tian Liji berseru heran melihat prajurit itu tiba-dua terkejut dan mendekat pinggang celananya, dan terus. Berputar tubuh, tergopoh-gopoh lari seperti orang yang hendak ngebet berat. Tian Liji melihat Ahliong menyengirkan hidung dan memberi kicupan matuk kepadanya. Sementara itu suasana pertempuran antara poktian lawan huru hara pun telah terjadi perubahan. Tampak wajah poktian merah dan dahinya mengerut tegang sekali. Bahkan makin lama matanya pun tampak berwarna merah. Sedang huru hara hanya dia menatapnya, tentu hal itu menarik perhatian sekalian orang. Beberapa saat kemudian, poktian lepaskan cengkeramannya dan ngelupruk jatuh ke lantai. Beberapa prajurit segera maju menolong. Hai, teriak prajurit dua itu, poktian kun sudah mati. Tanda petik. Teriakan itu mengejutkan sekalian prajurit ceng. Mereka segera hendak menyerbu huru hara. Berhenti bentak barbak dengan wajah membesi. Ia melangkah maju ke hadapan huru hara, engkau benar dua hebat. Kami bangsa Boan Chu sangat menghargai seorang yang gagah perkasa. Jika engkau mau bekerja pada kerajaan ceng engkau akan diangkat sebagai panglima. Hektometer, serupa tapi tak sama, sahut huru hara. Apa maksudmu? Sekarang aku sudah menjadi panglima kerajaan beng. Kalau hanya diangkat sebagai panglima kerajaan ceng, bukankah sama? Hanya bedanya, kerajaan beng dengan kerajaan ceng. Lalu engkau minta pangkat apa? Siapa yang mengepalai panglima dua ceng? Pangeran Torgun, paman dari baginda ceng sekarang. Pangkatnya panglima tertinggi yang kuasa penuh atas seluruh pasukan ceng. Aku harus lebih tinggi dari si Torgun baru aku mau, seru huru hara. Hektometer, dengus barbak yang menahan kemarahan karena mendengar huru hara memandang rendah pada Torgun, jangan keliwat tinggi tuntutanmu. Torgun adalah paman dari seri baginda yang sekarang. Dan engkau? Apakah engkau masih keluarga raja? Tidak apa. Aku akan menjadi engkong angkat raja tiba-dua terdengar suara melengking. Sekalian orang terkejut dan memandang ke arah suara orang itu. Ah, ternyata si kakek cebol Cian Liji. Pendekar huru hara, seru barbak dengan suara serius, disini adalah markas besar pasukan kerajaan ceng. Kalau bicara, harap berhati dua. Aku menawarkan suatu kesempatan yang tak sembarang orang bisa memperolehnya. Sekali lagi kuulangi tawaranku tadi. Jika engkau mau bekerja pada kerajaan ceng, maka engkau akan diangkat sebagai panglima. Dan kelak apabila perang sudah selesai engkau tentu akan diangkat sebagai gubernur. Suatu jabatan yang tertinggi di kalangan orang Han. Tidak bisa, seru huru hara, kalau aku diangkat sebagai panglima yang tertinggi, lebih linggi dari Torgun, aku mau. Tetapi kurang dari itu, Hektometer, lebih baik aku jadi pendekar huru hara saja. Huru hara, seru barbak dengan makin bengis, jika begitu engkau cari penyakit sendiri. Sekarang, marilah kita bertempur. Tunggu, seru huru-huru, bukankah engkau tetap menganggap perjanjian kita tadi berlaku? Hektometer, tentu, dengus barbak. Jika demikian ku minta gadis putri menti Sotaijin itu dibebaskan dulu. Barbak berpaling dan memberi perintah kepada seorang perwira untuk membawa Sotiaoing keluar. Tak berapa lama perwira itu berlari-lari dengan tegang, ciangkun, wah, celaka, nona itu sudah dilarikan oleh seorang pemuda. Apa teriak barbak terkejut. Api telah mengamuk di seluruh penjuru markas dan kamar tahanan juga dimakan api. Tiba dua muncul seorang pemuda yang mengamuk dan menolong nona itu. Kantong nasi yang tiada berguna bentak barbak marah sekali, masakan menjaga tawan seorang nona saja tak mampu. Bawa penjaga itu ke lapangan dan potong kepalanya. Kemudian barbak mencabut senjatanya. Ternyata dia seorang ahli bermain tombak. Tombaknya tombak terisulah yakni tombak yang mempunyai tiga ujung. Ujung tengah hamat runcing, ujung sebelah samping seperti gigi gergaji dan ujung sebelah samping lagi tajam seperti mata pedang. Huruhara terkejut. Belum pernah ia melihat tombak macam begitu. Diam dua menimang dalam hati. Suasana dalam markas itu penuh dengan hawa pembunuhan yang meluap-luap. Setiap saat tentu akan terjadi penumpahan darah yang hebat. Setelah kekalahan pokkian tadi, tampak prajurit dan perwira dua ceng memberingas. Aku harus cepat dua menguasai barbak, pikirnya. Ia segera melolos pedang tanduk kerbau putih. Sampai beberapa saat beserbak masih melintangkan tombaknya di muka dadanya. Matanya menatap lekat dua pada ujung tombak. Prajurit dua ceng pelahan-lahan menyurut mundur sehingga terbukalah sebuah gelanggang yang luas di tengah ruangan itu. Tiba dua barbak melemparkan tombaknya ke atas sehingga sampai tiga meter tingginya. Selekas tombak meluncur dan disambuti, dia lerus menyerang huru hara. Gaya dan tenaganya benar dua menakjubkan. Tak ubah seperti seekor singa yang menerkam. Huru hara terkejut. Tombak barbak itu dilihatnya seperti pecah menjadi tiga macam senjata, tombak, pedang dan gigi gergaji atau dalam istilah senjata disebut liong, ya, gigi naga. Angin meniup keras membawa suara yang sedasyat badai mengamuk. Hebat benar dua memang keperkasaan dari Panglima Ceng itu. Jika dalam medan pertempuran melawan pasukan musuh, tentulah prajurit dua musuh akan lari sebelum bertempur. Tetapi dalam menghadapi huru hara, lainlah keadaannya. Huru hara berlincahan kian kemari menurutkan gerak serangan tombak lawan. Tombak makin cepat, makin cepat pula gerak loncatan huru hara. Dan selama itu huru hara tidak mau balas menyerang walaupun tangannya mencekal pedang. Rupanya huru hara sudah menentukan siasat. Dia hendak membiarkan dirinya diserang agar barbak. Kehabisan tenaga baru dia akan bertindak untuk menyelesaikannya. Barbak heran di samping penasaran sekali. Apalah yang dimainkan itu adalah ilmu tombak simpanan yang diperolehnya dari ajaran ayahnya sendiri. Dan menurut cerita ayahnya, ilmu tombak itu didapatkannya dari seorang sakti. Jika engkau sudah menguasai ilmu permainan tombak ini, jangankan hanya sepuluh bahkan seribu para jurid tak mungkin mampu menghadapimu, kata orang tua yang tak mau disebut namanya itu. Memang dalam sejarah kebangkitan suku Boan, ketika berperang melawan pasukan kerajaan Beng, ayah dari barbak itu banyak sekali jasanya sampai dua oleh musuh dia digelari sebagai si tombak maut. Tetapi barbak tidaklah semahir menguasai ilmu tombak itu seperti ayahnya. Hanya karena dalam ilmu tenaga dalam barbak lebih hunggul maka kekurangannya itu dapat tertutupi. Setankah gerangan orang ini, tanyanya dalam hati, Hektometer, sekali ini coba saja engkau rasakan. Tiba dua barbak merubah ilmu permainan tombaknya. Dia lebih banyak menggunakan tombak itu dalam gaya seperti orang menabas daripada menusuk. Ternyata perubahan itu juga membawa hasil. Huruhara tampak kewalahan dan peras keringat untuk menghindari maut. Kret, karena keliru langkah akibat tertipu siasat barbak, hampir saja huruhara kehilangan leher. Tetapi untunglah dia masih sempat menarik kepalanya ke belakang sehingga hanya leher bajunya saja yang terpapas. Hola, selamat, selamat, teriak kakek Cian Liji yang hampir saja akan maju menerjang ke dalam gelanggang ketika matuh, terisulah hanya kurang beberapa dim dari leher huruhara. Hayo, engkohok, balaslah panglima ceng itu teriak ahlyong. Tetapi huruhara tak menggubris. Dia tetap mempunyai perhitungan sendiri. Dia tahu kapan nanti harus bertindak. Pertempuran yang berat sebelah di mana yang satu menyerang dan lawannya hanya berloncatan menghindar Cian kemari saja itu, berulang cukup lama. Tak terasa sudah seratus jurus. Saat itu tampak barbak merah mukanya kepala dan dahinya sudah basah dengan keringat. Dan rupanya nafas panglima itu pun juga sudah mulai menurun. Dia telah menghamburkan tenaga banyak sekali. Tanpa disadari dia telah terangsang oleh nafsu amarah. Beberapa saat kemudian tiba dua huruhara menggerakkan pedangnya untuk menangkis, beristirahatlah dulu, panglima ceng. Tanda petik. Uh, barbak mendesu kejut dan berusaha untuk menarik tombaknya yang masih melekat pada pedang lawan. Tetapi betapapun dia hendak menarik, tetap tak mampu melepaskan tombaknya itu. Terjadilah adegan yang menarik, barbak usaha untuk menarik tombaknya, sedang huruhara mempertahankan pedangnya supaya jangan ikut tertarik barbak. Rupanya keadaan barbak yang sudah makin tampak kepayahan itu dapat dilihat oleh anak buahnya. Mereka menyadari bahwa panglima mereka terancam bahaya kekalahan, mereka tahu kemungkinan barbak akan memegang janji untuk menarik mundur pasukannya. Tetapi hal itu berakibat besar. Apalagi panglima besar Torgon mendengar berita tentang penarikan mundur pasukan ceng dari kota celam yang sudah hampir berhasil direbut itu hanya karena kalah bertaruh dalam pertandingan dengan seorang pendekar nyentrik, betapalah murka panglima besar Torgon nanti. Prajurit dua pasukan ceng semua maklum akan perangai dan pribadi Torgon. Panglima besar itu keras dan disiplin sekali. Maka tidak mustahil kalau nanti Torgon akan menjatuhkan hukuman mati kepada barbak. Dan bukan itu saja anak pasukan barbak pun akan diturunkan pangkatnya dan dihukum. Demikian bayang dua yang menghinggapi perwira dan prajurit dua ceng setelah menyaksikan keadaan barbak saat itu. Tanpa diperintah oleh barbak, seorang perwira memberi isyarat dan menyerbulah beribu-ribu pasukan prajurit ceng kepada huru hara. Paman Cian, ahliong lekas kemari cepat huru hara berseru dan secepat kilatia berkisar tubuh lalu mencengkeram tengkuk barbak. Karena tombak yang melekat pada pedang diputar ke belakang oleh huru hara maka tangan barbak yang pantang melepaskan tombak ikut terpuntir ke belakang. Dengan mudah dapatlah keliji yang saat itu sudah berada di samping haru hara, membekuknya. Barbak terkejut bukan main. Lebih terkejut lagi ketika dia belum sempat merontah, tau-tau, mati. Tangan kirinya terus mendekat pinggang perutnya. Ai, siapa lagi kalau bukan si setan cilik ahliong itu yang membuat gara-gara. Dia juga sudah berada di samping huru hara dan sebagai adat kebiasaan tangannya selalu gatal kalau melihat. Celana musuh. Krek, ia menyambar dan putuslah tali celana dalam barbak. Sepanjang hidup dari kecil sampai besar, belum pernah barbak menderita siksa yang sehebat saat itu. Memang tidaklah terlalu sakit tetapi apa yang dirasakan saat itu jauh lebih menyiksa daripada terkena tabasan pedang. Betapa tidak tengkuk di cengkeram huru hara, tangan kanan ditelikung cian liji dan tali celana dalamnya diputus si ahliong, aduh ma'a'a'ak. Berhenti teriak huru hara dengan suara menggeledek ketika ratusan prajurit Cheng hendak maju menyerbu, berani menyerang, Panglima kalian tentu kubunuh. Beratus-ratus prajurit Cheng terbeliak. Mereka tak tahu harus berbuat bagaimana. Kalau berhenti dikhawatirkan pendekar huru hara akan menganiaya Panglima. Namun kalau tetap menyerang, tentulah huru hara akan membunuh Panglima barbak. Kalian tak boleh bergerak, seruh huru hara pula, setelah aku keluar dari pesanggerahan ini barulah Panglima kalian ku lepas. Sambil berkata huru hara dan cian liji serta ahliong menyeret barbak keluar. Ratusan prajurit itu tetap mengikut. Hektometer, apakah kalian tak sayang akan jiwa Panglima kalian seruh huru hara pula? Bagaimana kami dapat mempercayai kata-katamu seru seorang perwira? Hektometer, apakah engkau kira aku seperti Panglimamu yang tak pegang janji itu dengus huru hara? Tidak, aku seorang pendekar yang menjunjung kesetiaan ucapan. Namun beratus-ratus prajurit Cheng itu masih meragu. Baik, akhirnya huru hara berseru, kalau kalian mau mengikuti, kalian harus membuang senjata kalian dulu. Dan hanya diperbolehkan mengikuti pada jarak sepuluh tombak. Ingat apabila kalian ada yang berani melanggar perintahku, tentu tak kuampuni lagi jiwanya. Demikan beratus-ratus prajurit Cheng itu segera membuang senjatanya dan mengikuti. Suatu pemandangan yang benar dua mengherankan dan hampir tak dapat dipercaya. Seorang Panglima telah diringkus dan diseret oleh tiga manusia nyentri. Sedang beratus-ratus prajurit hanya mengikuti pada jarak sepuluh tombak tanpa berani berbuat suatu apa. Apabila hal itu sampai tersiar keluar, orang tentu akan gempar. Sebenarnya aku dapat membunuhmu atau paling tidak menekanmu supaya engkau mau menarik mundur pasukannya dari CLM, kata huru hara setelah tiba di luar pintu pesanggerahan tetapi aku sudah berjanji kepada anak buahmu untuk melepaskan engkau. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Huru hara melepaskan barbak dan terus lari bersama Cian Liji dan Ahlyong. Kemana kita sekarang tanya Cian Liji? Mencari nona Tiao Ing, kata huru hara. Oh, benar, benar, seru Cian Liji, ya, dia juga seorang nona baik. Aku menemukan dia sedang menangis dalam gua dalam sebuah lembah. Oh, ya, aku lupa untuk bertanya bagaimana Carep Paman bisa lepas dari tawanan orang barisan sukarlah itu. Tetapi, nanti sajalah Paman ceritakan, sekarang mari kita berusaha mencari nona Su dan Bokian itu. Engkau ho, tiba dua. Ahlyong melengking, kurasa engkau bok tentu sudah dapat menyelamatkan Tachi Tiao Ing. Apakah tidak lebih baik kita membantu rakyat CLM untuk menghadapi pasukan musuh? Engkau gini, Ahlyong, tiba dua huru hara mengacungkan jempol tangannya. Ya, memang, soal nona Tiao Ing biarlah diurus oleh Bokian. Dan jiwa rakyat CLM jauh lebih penting dan banyak jumlahnya daripada jiwa seorang putri menteri. Mereka segera menuju ke tembok kota. Tetapi huru hara, tiba dua kakek Cian Liji berkata, bagaimana kita akan masuk ke dalam kota? Kita panjat tembok, kata huru hara. Dan dia segera berjongkok, harap Paman Cian berdiri di atas punggungku. Setelah itu engkau Ahlyong harus naik ke atas bahu Paman Cian dan terus loncat ke atas tembok. Cian Liji terus melakukan perintah. Dia loncat dan berdiri di atas punggung huru hara sedang Ahlyong setelah ancang-ancang lalu loncat ke atas bahu Cian Liji. Aduh, setan cilik, eh dan engkau, teriak Cian Liji seraya merontas sehingga dia jatuh dari atas punggung huru hara. Mengapa tegur hendru hara? Setan cilik itu berdiri di atas kepala ku teriak Cian Liji. Engkau memang kurang ajar, Ahlyong, tegur huru hara. Aku tak sengaja. Aku loncat. Kuperkirakan menginjak bahunya ternyata terlalu tinggi sehingga menginjak kepala. Makanya kakehku terasa seperti menginjak bola yang licin. Kemungkinan engkong itu yang terlalu pendek. Huseng kau menginjak kepalaku malah masih mengejek aku pendek. Sudahlah, lekas mulai lagi, seru huru hara. Cian Liji meramkan mati sudah berdiri di atas punggung huru hara. Ia ngeri membayangkan kalau kepalanya akan diinjak kaki Ahlyong lagi. Maka dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dan agar lebih haman lagi dia tebarkan jari tangannya ke atas. Biar untuk pagar, pikirnya. Ahlyong pun terus njot tubuh melayang ke atas dan... Idiyiyiyih, tiba dua Ahlyong loncat turun dan terus menuding Cian Liji, engkau seorang kakek cabul. Kenapa engkau ahlyong, seru huru hara yang heran melihat tingkah laku kedua orang itu. Dia cabul, engkohok, sahup tahlyong. Kabul bagaimana koma? Dia telah menusuk anuku. Paman, mengapa engkau juga suka bergurau dengan anak kecil? Siapa bergurau balas Cian Liji? Mengapa engkau memegang anunya? Anunya? Oh, aku hanya menebarkan jariku karena takut kepalaku diinjakiya lagi. Kalau sampai menyentuh anunya, itu sih salahnya sendiri. Mengapa punya anu tidak dapat menyimpan baik dua? Jawab Cian Liji. Andai kata bukan pada saat seperti itu, tentulah huru hara sudah tertawa. Tetapi karena dia harus lekas dua mengerjakan pekerjaan yang penting maka diapan. Menahan geli dan terus berkata, Sudahlah, paman, jangan seperti anak kecil. Lekas mulai lagi. Ahlyong, jangan menginjak kepala paman Cian. Dan engkau paman Cian, jangan menyentuh anusi ahlyong. Demikian mereka lalu mulai lagi. Dan kali ini ahlyong berhasil berdiri di atas bahu Cian Liji, lalu dia loncat ke atas. Hek karena ahlyong menginjak sekuat-kuatnya untuk mengantar tubuhnya melayang ke atas. Kakek Cian Liji terpaksa ia tertekan ke bawah dan mengaduh. Tetapi baru dia berdiri tegak lagi tiba dua aduh tau dua. Kepalanya diinjak si ahlyong. Cian Liji meronta untuk melemparkan ahlyong. Kenapa tegur huru hara? Baru aku mencapai puncak tembok, tanganku sudah digebuk orang. Tanda petik. Siapa yang mengebuk seorang prajurit berkumis lebat? Baik, sekarang silakan paman Cian yang naik ke tembok. Ahlyong, engkau berdiri di atas punggungku dan paman Cian akan berdiri di atas bahumu. Ketika ahlyong melakukan perintah dan berdiri di atas punggung huru hara, Cian Liji pun segera loncat ke atas. Wut dia melayang melampaui kepala ahlyong. Karena melihat Cian Liji sudah loncat ke atas tetapi tak hingga pada bahunya, ahlyong pun mengangkat muka memandang ke atas. Astaga! Ahlyong menjerit ketika melihat sesosok tubuh kecil meluncur turun ke bawah. Beras sekali luncur tubuh itu sehingga dia tak sempat menundukkan kepala, beruk. Mukanya diduduki Cian Liji. Kakek sialan tanda seru ahlyong menjeril kesakitan seraya loncat turun dari punggung huru hara. Mengapa tegur huru hara? Dia menduduki mukaku teriak ahlyong. Wah, paman Cian sungguh keterlaluan, gumam huru hara. Begini, aku sih tak sengaja menduduki mukanya. Aku loncat tetapi terlampau tinggi maka waktu kakekku hendak memijak, aku memijak angin dan terus meluncur ke bawah, tepat memijak mukanya titik. Sudahlah, jangan bergurau saja. Kalau serda duci yang datang, kita tentu akan ditangkap. Hayo lekas mulai lagi, perintah huru hara. Maka diulangi lagi loncat-meloncat itu. Ahlyong tegak di atas punggung huru hara dan siap menerima Cian Liji. Sebagai mana halnya dengan Cian Liji, dia juga sudah jari kalau mukanya dipinjak kaki Cian Liji maka dia pun bersiap-siap untuk menjaga mukanya. Wut! Cian Liji dengan gaya kucing loncat segera enjot tubuhnya ke udara. Eh! Yagi dua dia terlalu tinggi sehingga harus meluncur turun lagi. Dan betapalah kejutah Lyong ketika adegan yang tadi berulang lagi. Kaki Cian Liji menutur lurus ke bawah mengarah mukanya. Kurang ajar benar, kakek ini, pikir lah Lyong. Dia segera miringkan tubuh sembari menyambuti tubuh Cian Liji dengan kedua tangannya. Uh! Ken Liji loncat turun dan mendekat pinggang celananya, engkau cabul ya setan cilik dia terus lari ke balik pohon. Ternyata tali celana dalamnya telah putus dikerjai Ahlyong. Huru hara tahu akan perbuatan Ahlyong yang hendak membalas dendam kepada Cian Liji. Dia geli tetapi pun mengkal sekali. Anak setan, engkau cabul benar teriak Cian Liji seraya menuding Ahlyong, mengapa engkau putuskan tali celana aku? Apakah? Sudahlah paman, cepat huru hara menukas, begini saja. Karena kalian tetap bertingkah maka sekarang tak perlu care seperti tadi. Hayo, kalian berdiri tegak. Cian Liji dan Ahlyong tak mengerti maksud huru hara tetapi keduanya pun melakukan perintah juga. Pejamkan mati seruh huru hara seraya mencekal Ahlyong dan Wut, tahu dua anak itu telah melayang ke udara. Lalu mencekal Cian Liji terus dilemparkan ke udara. Kemudian huru hara enjot tubuhnya. Selamat menikmati.